Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy J2 Pro jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar sudah kita lakukan head reset via recovery mode dan ternyata kasus keduanya adalah lupa akun Google pada handphone ini kita akan gunakan metode bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 Pro dengan metode ngebut atau metode cepat biar cepat juga jadi cuan langsung saja kita siapkan kabel data dan juga komputer kemudian selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan sumfwfrp tool versi 3.31 langsung saja kita ekstrak, klik kanan dan ekstrak disini untuk password ekstrak filenya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder sampai disini aku asumsikan Windows yang kita gunakan untuk kerja sudah terinstall driver USB Samsung sehingga handphone ini bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kemudian kita buka folder sumfwfrp toolnya dan kita jalankan file dengan nama sumfwfrp tool exe kita double klik saja kita tunggu sampai toolnya berjalan seperti ini selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan juga terbaca oleh toolnya akan muncul keterangan seperti ini MTP Samsung Mobile USB Modem jika handphone belum terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem berarti ada masalah dengan driver USB Samsung yang terinstall pada Windows kita atau justru Windows belum terinstall driver USB Samsung silahkan Anda install terlebih dahulu Samsung USB drivernya kemudian kalau sudah terinstall Samsung USB driver handphone terbaca oleh toolnya lanjut kita eksekusi saja bisa kita kembali ke halaman awal dulu di halaman selama datang ini kemudian kita menuju ke menu test mode di bagian bawah keterangan Samsung Mobile USB Modem kemudian di bawahnya lagi ada menu remove FRP kita klik menu ini dan kita tunggu sampai proses identifikasi handphonenya selesai perhatikan handphone sudah terbaca oleh toolnya kita tunggu dan di sini ada notifikasi enable test mode go to emergency dealer kemudian kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar langsung saja pada handphonenya di halaman awal selama datang ini kita pilih menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai muncul tampilan seperti ini jadi ini adalah tampilan test mode sebagai syarat untuk bypass akun Google pada handphone ini selanjutnya klik OK saja pada notifikasi enable test mode kemudian akan muncul keterangan enabling ADB kita tunggu sampai proses enabling ADB-nya selesai kemudian akan muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphonenya di sini kita langsung pilih saja menu OK pada notifikasi izinkan debugging USB selanjutnya kita tunggu saja sampai ada perubahan tampilan pada handphone ini selanjutnya handphone akan keluar otomatis dari tampilan test mode kemudian akan masuk ke tampilan panggilan darurat selanjutnya handphone akan masuk ke menu pengaturan kemudian selanjutnya handphone akan otomatis restart selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai perhatikan handphone sudah selesai untuk bypass akun Googlenya muncul keterangan FRP remove successfully pada SAM FW FRP toolnya kita tinggal tunggu saja sampai proses restartnya selesai atau proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini tidak membutuhkan waktu yang lama durasinya sama ketika kita melakukan restart pada handphone ini setelah proses loadingnya selesai handphone tidak perlu kita setup lagi dari tampilan selamat datang sampai ke tampilan menu karena handphone ini akan langsung masuk ke tampilan kunci layar tinggal kita swap up saja untuk membuka kunci layarnya dan tinggal kita lepaskan kabel datanya kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu akun Google sudah terbypass dengan metode yang sangat cepat ini ngebut sekali ya tidak perlu lama-lama karena memang ditunggu oleh usernya yang penting langsung jadi cuan selanjutnya kita bisa mendaftarkan baru akun Google buat baru email Googlenya melalui aplikasi Google Playstore apakah metode bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 Pro bisa dilakukan tanpa komputer dengan senam jari saja tentu saja bisa dulu sudah sering kita buat tutorial cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 Pro silahkan dicari saja di channel Magelang Flasher ini perhatikan handphone sudah terbypass akun Google dengan tingkat patch keamanan paling baru dan versi Android paling baru terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton